Saudara, hutan seringkali disebut sebagai paru-paru dunia. Hutan memiliki banyak peran dalam kehidupan manusia. Namun kini pohon-pohon yang seharusnya dijaga telah banyak ditebang menyebabkan hutan gundul dan tandus menimbulkan dampak yang negatif. Langkah-langkah rehabilitasi hutan sangat diperlukan dalam pemulihan fungsi hutan. Lalu seperti apakah langkah rehabilitasi yang dapat dilakukan? Berikut informasinya untuk Anda. Deforestasi dalam skala besar telah dan terus terjadi di Pulau Jawa. Dengan laju kehilangan hutan sebesar 2.500 hektare per tahun, data terakhir dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa luas kawasan hutan di Pulau Jawa tinggal tersisa 24% dari luas keseluruhan wilayah. Ini adalah fakta yang menggambarkan kesehatan alam kita semakin memburuk dan tingkat perusahaan habitat alami ini tidak dapat dibiarkan terus berlanjur. Hutan sebagai kawasan yang berfungsi menerima dan mengumpulkan air hujan sebelum mengalirkannya ke anak-anak sungai adalah bagian terpenting dari das atau daerah aliran sungai. Kondisi hutan akan berefek tegak lurus terhadap keseluruhan kondisi di wilayah das, terutama terhadap masyarakat di wilayah sekitar hutan. Hutan yang baik dan terjaga akan berimbas positif. Demikian juga sebaliknya, hutan yang rusak dan gundul akan membawa dampak negatif. Tidak ada kata nanti, hutan wajib untuk dijaga dan dilestarikan mulai saat ini. Perbaikan bentuk dan fungsi hutan harus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan ekosistem di sekitar das. Salah satunya, melalui program kreboisasi dan rehabilitasi yang sudah dimulai negara sejak tahun 1976 melalui instruksi Presiden dengan slogan penyelamatan hutan, tanah, dan air. Sampai saat ini, hampir 50 tahun sejak program INPRES tersebut, berbagai kajian, evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan harus dilakukan pada program penghijauan yang ada. Dengan poin yang paling utama adalah menambah keterlibatan masyarakat sehingga menumbuhkan semangat nasional dalam melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan. Beberapa individu telah menunjukkan apa yang dapat dilakukan sekelompok kecil orang yang sepenuh hati dan berdedikasi terhadap lingkungan sekitarnya. Haji Ali Mansyur di Kabupaten Tuban yang menanam mangrove dan Bah Sadiman dari Kabupaten Wonogiri yang menanam beringin adalah sedikit contoh yang luar biasa tentang konsistensi menanam pohon untuk mengembalikan habitat dan fungsi hutan. Setelah mereka mulai melakukan penghijauan, maka semua seraga, burung, hewan, dan ikan bermunculan. Dengan kata lain, alam terlahir kembali. Berlatar belakang dari keberhasilan tokoh-tokoh tersebut, BP Das Solo dalam pelaksanaan RHL-nya lebih menitikberatkan pada pendekatan dan partisipasi masyarakat. Karena terbukti bahwa peran aktif masyarakat merupakan kunci keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Mereka yang pesimis berkata bahwa alam tidak butuh manusia. Alam hanya butuh waktu untuk memulihkan diri. Tetapi manusia dengan semangat dan tindakan yang tepat ternyata bisa membawa waktu pulih yang lebih cepat. Program RHL yang semakin terarah dan tersosialisasikan dengan baik membuat semakin mudah diterima dan diterapkan oleh masyarakat. Di banyak daerah, program RHL dari BP Das Solo berhasil menjadi tonggak awal kemandirian warga untuk meneruskan RHL menjadi kegiatan pelestarian alam. Kisah sukses rehabilitasi hutan dan lahan pun semakin bertambah. Di desa Sawo, Kabupaten Ponorogo, kolaborasi aktif dari semua pihak menghasilkan prosentase tanaman hidup lebih dari 85 persen. Kerja masyarakat yang aktif dan penuh kesadaran memperlihatkan hasil yang maksimal terlihat dari perubahan pada alam yang semula gundul ketika dimulainya kegiatan RHL pada tahun 2019 menjadi hijau rindang empat tahun kemudian. Penanaman lahan ini dilaksanakan pada tahun 2019 Pada tahun 2022 ini sudah, Alhamdulillah sudah ada yang berbuah sehingga masyarakat sekitar sudah boleh bisa menikmati hasil dari RHL di sini. Terima kasih. Tidak hanya tanaman buah, beberapa jenis tanaman RHL juga merupakan komoditas tanaman produksi. Seperti halnya di lokasi KHDTK UGM di Desa Pitu, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tanaman kayu putih menjadi pilihan masyarakat. Terhitung, dua tahun setelah penanaman, masyarakat sudah bisa memanen dan memproses tanaman kayu putih tersebut hingga menjadi minyak kayu putih dan dikenal sebagai produk unggulan desa. Rehabilitasi hutan dan lahan. Pada dasarnya, tidak hanya kegiatan reforestasi melalui penanaman pohon yang memang perlu waktu lama untuk dapat dirasakan manfaatnya, akan tetapi terdapat banyak rakaian kegiatan yang langsung bisa memberi hasil bagi masyarakat. Seperti halnya, bibit gratis yang disediakan BP Dasolo melalui persemaian permanen, bantuan bibit produktif, kebun bibit rakyat, kebun bibit desa, dan program UPSA atau Upaya Pelestarian Sumber Daya Alam. Selain tanaman, kegiatan RHL juga dimaksimalkan oleh adanya bangunan simpil teknis yang mencakup dam pengendali, dam penahan, goldiplock, sumur resapan, dan IPAH atau instalasi penadah air hujan. Salah satu kelompok masyarakat yang bisa memanfaatkan kesempatan tersebut yaitu Kelompok Tani Muda Rimba Kaloka Desa Wonorejo, Kabupaten Klaten. Meskipun memiliki keterbatasan area tanam di wilayah desa mereka, berbekal semangat kolektif, Kelompok Tani Muda Rimba Kaloka mengajak masyarakat desa berpartisipasi dalam memaksimalkan gantuan bibit produktif yang disediakan oleh BP Dasolo. Harapan menjadikan desa mereka sebagai desa edukasi dan wisata buah saat ini telah membuahkan hasil. Pisah menarik lainnya, hadir dari desa Banyu Urib, Kecamatan Jenar, Kabupaten Klaten. Sekelompok masyarakat yang tergabung dalam LMDH Banyu Urib Lestari yang juga tidak menyayangkan kesempatan dalam rangkaian kegiatan RHL. Dari latar belakang bencana kekeringan yang sering melanda wilayah tersebut, IPAH atau instalasi permanen air hujan menjadi solusi bagi masyarakat desa Banyu Urib. Air hujan yang turun dimanfaatkan dengan IPAH yang pada akhirnya bisa membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di desa tersebut. Tak hanya kekeringan, sebagian wilayah di Kecamatan Jenar merupakan perbukitan tanah kapur yang relatif kurang subur sebagai tanah pertanian. Dengan hanya 16,43% saja yang bisa dimanfaatkan sebagai tanah pertanian, masyarakat berperan aktif dalam upaya pemulihan fungsi hutan melalui konsep MPTS dengan pola intensif atau agroforestry. Dengan memandukan budidaya tanaman kehutanan dan pertanian, masyarakat memperoleh solusi dari keterbatasan lahan yang mereka miliki. Kolaborasi PENPAHELIX menjadi langkah tepat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Mulai perencanaan hingga pelaksanaan, pemerintah, akademisi maupun masyarakat, semua menjadi subyek yang pada akhirnya memunculkan sikap ikut memiliki dan mensukseskan kegiatan RHL tersebut. Capaian program yang maksimal bagi BPDASOLO dan pemerintah sebagai pencetus program, serta manfaat ekologi maupun ekonomi yang didapat masyarakat menjadi satu rangkaian kesuksesan RHL di wilayah kerja BPDASOLO. Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan kolaborasi seberdaya finansial, sosial, fisik, dan material yang luar biasa besar. Sebuah investasi bersama yang harus dilakukan dengan kesabaran dan kesadaran bahwa tidak ada harta yang seharga kerusakan alam raya.